Al-Fatihah Dia tanya sama saya Ustaz Saya heran lihat ada seorang korik di Youtube Dia baca Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Waladhalin Amin Setelah itu dia mau baca surat dia baca Bismillahirrahmanirrahim Habis Al-Fatihah mau baca Baca Bismillah Sebelum baca Al-Fatihah tidak pakai Jawabannya itu madab meliki yang memang Tidak perlu baca Bismillah Karena Bismillah bukan termasuk dari Surat Al-Fatihah Membaca Bismillah untuk surat berikutnya Sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya Faham? Madhab Kemudian madhab yang lain Madhab Syafi'iyah Dijiharkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Madhab yang lain Bismillah sirkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahnya disirkan Mana yang lebih kuat Ini lebih kuat Ini tidak ada Menyesatkan Tidak ada sah-sah Sah tidak sah Ini masalah Mana yang lebih Afdhal Mana yang lebih Afdhal Dalilnya apa? Dalil Pertama Hadis 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 Aisyah ini Adalah Rasulullah SAW membuka Salatnya dengan apa? Alhamdulillahirrabbil Ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Maksudnya Membuka Alhamdulillahirrabbilalamin Maksudnya Alhamdulillah itu adalah Surat Al-Fatihah Jadi bukan membuka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi nama lain Di surat Al-Fatihah itu Surat Al-Fatihah itu Surat Alhamdulillahirrabbilalamin Faham maksudnya? Mereka mentawil Ini bukan maksudnya Aisyah Nabi buka Salatnya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi maksudnya dengan Surat Al-Fatihah Dan dalam Al-Fatihah Ada Bismillahnya Mereka ta'wil Hadis ini Ibu paham atau tidak? Ibu pun tidak paham kan? Sama dalam hadis yang lain juga Dari Anas Anan Nabiya S.A.W Wa Aba Bakrin Wa Umar Kanu yastaftuhinassolata Bilhamdulillahirrabbilalamin Yang kedua hadis Anas Kata beliau Kanan Nabiya S.A.W Wa Abu Bakrin Wa Umar Kanu Yastaftihuna Assolat Bi Alhamdulillahirrabbilalamin Adalah Nabi Abu Bakar Dan Umar Mereka dulu Kalau buka salat Dengan baca apa? Alhamdulillahirrabbilalamin Bukan baca Bismillah Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Dan dalam riwayat yang lain Kata Anas S.A.W Aku salat di belakang Nabi Wa Abi Bakrin Wa Umar Wa Uthman Aku salat di belakang Nabi Di belakang Abu Bakar Di belakang Uthman Fakanu Fakanu Yastaftihuna Assolat Bi Alhamdulillahirrabbilalamin Mereka buka salat Dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Wa la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim Dan mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim Lebih tegas lagi Dalam riwayat Dalam sebagian riwayat Ini sangat tegas Kata Anas Saya salat di belakang Nabi Di belakang Abu Bakr Di belakang Umar Di belakang Uthman Mereka buka salat Dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Mereka tidak baca Bismillahirrahmanirrahim Dalam riwayat Ibn Khuzimah Ini riwayat Muslim Ini Bukhari Dalam riwayat Ibn Khuzimah Wafiriwayatin Kanu Yusiruna Bihi Ini riwayat Ibn Khuzimah Mereka Mensirkan Bismillahirrahmanirrahim Mereka mensirkan apa? Bismillahirrahmanirrahim Jadi Pendapat yang buat Allah Mbiswa Kita baca Bismillah Dengan apa? Sir Namun Kalau memang Kita salat di belakang kita Ada orang-orang jahil Yang menyangka Kalau tidak menjaharkan Salatnya batal Maka kita jaharkan Tidak ada masalah Cuma yang afdol Adalah dengan apa? Mensirkan Imam Malik berdalil dengan apa? Imam Malik dalilnya apa? Dalil Imam Malik Dalilnya Dalam hadis Riwayat Muslim Nair berkata Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kuala Allah Kusamtu Assalat Baini Wabayna Abdi Nisfain Fa'idha Kuala Abdi Alhamdulillah Rabbil Alamin Kuala Majadani Abdi Jadi dalam hadis Kata Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Aku membagi salat Antara aku dan hambaku Menjadi dua Setengah-setengah Setengah untukku Setengah untuk hambaku Maka jika hambaku berkata Alhamdulillah Salat sini maksudnya Al-Fatihah Aku bagi Al-Fatihah Di antara nama Al-Fatihah Adalah salat Kata Allah aku bagi Al-Fatihah Menjadi dua Setengah untuk hambaku Setengah untuk aku Jika hambaku berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka aku mengatakan Hambaku telah memuji ku Berarti Ayat pertama adalah Alhamdulillah Makanya Makanya Memalik berpendapat Bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah Dia punya dalil juga Dan ini pendapat Yang condong dipilih oleh Syekh Uthaymin Rahimahullah ta'ala Karena beliau berdalil Bahwasannya Bismillah itu Semua ayat dalam Al-Quran itu adalah Diriwayatkan dengan mutawatir Kalau ada para ulama khilaf Tentang Bismillah Termasuk Al-Fatihah atau tidak Ini menunjukkan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah Dan Bismillah fungsinya adalah Membagi Memisahkan antara ayat Surat-satuh dengan surat yang lainnya Makanya dalam Al-Quran Banyak Bismillah Antara surat-satuh dengan surat yang lainnya Makanya Antara surat Al-Anfal Dengan surat At-Tawbah Tidak dipasang Bismillah Kenapa ada khilaf Apakah Al-Anfal dan At-Tawbah Itu satu surat Atau dua surat Sehingga Karena ragu Tidak dipasang Bismillah Itu pendapat yang kuat Ada yang mengatakan Karena surat At-Tawbah Menyebutkan tentang Perangan dan yang lainnya Tapi yang benar Para ulama Para sahabat dulu Terjadi khilaf Apakah At-Tawbah dengan Al-Anfal satu kesatuan Surat ke-8 Surat ke-9 Sehingga mereka tidak pasang Bismillah Intinya Pendapat yang lebih kuat Bismillah Dibaca namun Disirkan Sampai disini dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton